Hai Sambal.com dan juga Bola.net, ketemu lagi sama si Ikri Widya dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan 4 wanita cantik yang juga pastinya berbakat dan berprestasi. Langsung aja kalau gitu kita sudah kedatangan FWAS Luna. Halo, halo dulu dong. Eh agak sempi ya, beramiah sedikit kali ya. Agak tegang mungkin. Oke langsung, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, kita pengen tahu dulu, pengen perkenalan satu-satu dulu. Mungkin dari yang pegang mic duluan boleh? Silahkan. Hai nama saya Cantikva. Cantikva, selanjutnya. Halo nama saya Not-Not. Halo nama saya Sena. Halo aku Jessie. Jessie, oke. Oke, kita langsung aja, tapi sebelumnya pengen ini dulu nih, pengen tahu aktivitas kalian ngapain aja sih selama ini mungkin sebelum bergabung dengan FWAS Luna ya? Kalau aku sebelum bergabung FWAS Luna kemarin sibuknya live streaming-live streaming gitu. Terus paling bikin konten-konten juga di Youtube gitu. Kalau yang lain? Kalau aku sebelum masuk ke FWAS Luna aku turnamen free fire, kompetitif. Aku juga sempet kompetitif, cuma udah enggak, terus baru gak bergabung. Kalau aku sama sih kayak Cantikva, lebih fokus ke turnamen free. Apa sih yang bikin kalian tertarik? Akhirnya oke deh coba. Itu kan emang sebenarnya tertarik e-sport buat player, tapi kayak e-sport besar itu kayak belum ada buat divisi player. Ladies gitu kan. Nah rezekinya itu ditawarinnya talent, terus di-sport orang aku suka, makanya coba deh join FWAS Luna. Nah aku sebelumnya masuk ke e-sport tuh udah kayak ngeliatin e-sport, udah kayak support gitu kan. Coba dari jauh. Nah terus akhirnya kan ditawarin kan. Terus kayak seneng banget gitu. Awesome. Kalau aku kan emang sebelumnya juga udah di e-sport kan, tapi masuk ke e-sport Luna itu pengen nyobain pengalaman baru lah. Apalagi sama CWI-CWI, terus frekuensi juga kita main free fire gitu. Ya kalau aku tuh dari dulu emang pengen masuk e-sport, terus kebetulan ada tawaran masuk e-sport yaudah makanya aku mau. Ada gak pengalaman yang bikin kalian, apa ya, bukan yang gak bisa dilupain ya, kayak menarik aja yang berkesan sebagai seorang content creator? Kalau aku sih selama ini yang paling berkesan kalau misalkan bikin konten sama anak-anak divine gitu. Ikut ke turnamennya, kayak ngerasain juga gimana momennya, kayak momennya misalkan mereka lagi di fase kemarin, lagi di bawah, aku juga ikut jadi sedih juga. Terus kemarin juga mereka menang, aku ikut seneng juga gitu sih yang paling berkesan. Kalau yang lain? Aku kan masih baru ya di content creator. Tapi pengalaman paling berkesan aku tuh dulu tuh sebelum masuk sini tuh aku pernah kompetitif. Terus aku pernah ngalahin e-foss divine, tapi pas mereka belum masuk ya mau masuk. Kenapa? Sarah yang mau ngecil ya? Wah Tapi aku tuh pernah ngalahin e-foss divine, tapi pas mereka belum masuk e-foss kan. Nah itu berkesan banget sih buat aku. Terus pas ketemu gimana? Wah ini nih yang ngalahin kita-kita nih, apa gimana? Sekarang sih kalau lagi kayaknya aku yang ngalah. Aku sih pengalaman paling berkesan sih, aku kan jadi dikenal orang gitu kan. Terus aku juga misalnya ada acara event youtuber, jadi aku diundang gitu terus ketemu youtuber-youtuber besar yang dari dulu aku idolain. Terus terinspirasi dari mereka, eh bisa ketemu langsung itu udah berkesan banget. Nah soal buat konten, kalian ada inspirasi gak sih? Atau mungkin apa ya, yang bikin kalian pengen, ah gue pengen deh bikin, setengahnya gak sama tapi kayak gitu gitu, ada gak inspirasinya untuk buat konten? Ada sih. Siapa tuh? Siapa ya? Oh ini Bang Ledda. Apa tuh yang menarik dari dia? Menarik sih lucu sama frontal gaming, aku jadi terinspirasi solo-squad-solo-squad gitu di konten. Kalau aku kayak terinspirasi sih, aku suka nonton konten kayak mukbang-mukbang gitu, tapi malah bikin kontennya kayak vlog-vlog gitu, belum ini sih. Tapi pengen sih yang kayak begitu, kayak mukbang-mukbang, suka kayak, suka liat ke Jessica Jen juga gitu, terinspirasi kayak, aduh pengen nih bikin kayak gini gitu. Kalian sebagai konten creator juga kan berarti udah followersnya pasti juga banyak ya di Instagram. Apalagi setelah kalian juga gabung sama FKOS Luna, pasti juga exposure kalian juga pasti akan lebih banyak gitu. Tapi sejauh ini ada gak sih dari mungkin fans atau followers lah yang suka usil gitu ke kalian? Banyak. Banyak ya? Banyak sih, tapi kayak biasa aja sih jangan ditanggepin juga, gak pernah kayak ngebaca cuman baca doang. Kalau misalkan kayak, kan biasanya kayak manusia kayak lagi moodnya lagi turun gitu kan. Suka langsung di-block aja gitu. Kalau live streaming gitu gimana? Apa? Kalau live streaming? Live streaming kan kita kayak punya moderator gitu kan. Terus moderatornya juga ngerti gitu kalau misalkan ada komen yang menurutnya, menurut dia gak apa, gak pantas gitu langsung dihapus sama moderator. Itu sih banyak sih, aku paling cuma baca doang, gak tau gak langsung block. Iya soalnya nyebelin banget, kayak apaan sih ah block aja lah, terus gak usah dibawa baper. Udah lewat aja. Lewat aja ya. Yang penting kan kalian baca-baca yang mendukung aja ya, yang emang mendukung, yang emang suka sama kalian, yang kayak gitu-gitu mah. Apa tadi? Lupain aja. Oke, kita pengen tau nih mungkin temen-temen yang lagi nonton juga mungkin penasaran. Kalian gimana sih rasanya untuk pribadi ya masing-masing gitu sebagai talent atau juga mungkin bisa dibilang adat esports juga gitu. Perempuan, biasanya kan laki-laki nih ya maksudnya banyak banget mungkin yang kita tahu yang dikenal orang-orang pun juga kebanyakan mungkin laki-laki gitu. Kalian sebagai perempuan bangga gak sih? Sebagai perempuan muda bangga gak bisa? Kita bisa nih mewakili perempuan-perempuan di sana yang mungkin juga sebenernya pengen nih masuk dunia esports. Cuman kayak masih aduh-aduh takut-takut gitu. Gimana kalau perasaan kalian? Sebenernya sih bangga ya, apalagi kan ke esports yang aku suka dari dulu. Walaupun talent, siapa tahu lah player. Nanti. Itu hashtag kode deh kayaknya. Hashtag kode. Kalau aku sih senang ya, karena kalau di Indonesia belum terlalu banyak ya. Kayak player cewek, talent cewek gitu. Eh, tadi udah banyak gak? Banyak. Banyak tapi. Yang mungkin yang dikenal kali ya. Tapi maksudnya yang se-group gitu ya. Satu group gitu. Mungkin kita pengennya sih kayak start dari kita gitu. Semoga kedepannya makin banyak lagi. Aku ya senang sih. Ya senang. Gimana budu? Gimana budu? Gimana bangga? Bisa banggin orang tua gitu. Bisa ngangkat derajat orang tua kedepannya. Gitu aja sih. Cuma aku mau denger aja sih kayak. Kan di Free Fire tuh baru ada beberapa doang. Nah kayak senang aja bisa ada di posisi itu. Senang banget sih. Bukan senang aja. Senang banget. Oke. Mungkin pengen nih bocoran biar pada tertarik juga. Mungkin terserah sih mau dijawab atau enggak ya. Tapi kalau boleh tahu nih. Berapa sih kira-kira selerinya? Bisa aku beli apa gitu. Bisa beli yang kita mau sih. Bisa apa? Bisa beli yang kita mau. Bisa beli yang kita mau. Beli bisa beli yang kita. Berarti semua yang kita mau bisa beli. Ya. Ya kan? Nabung. 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 Oke kalau gitu terima kasih banyak ya. Fossluna semoga ini juga menjadi salah satu pencetus nih. Khususnya untuk para talent dan juga content creator e-sports khususnya ya. Di Indonesia semoga nih Fossluna ini bisa menginspirasi kalian. Dan bener tadi kata mereka berempat. Kalau misalnya kalian pengen coba, pengen masuk ke dunia e-sports jangan ragu-ragu ya. Coba aja dulu. Kalau enggak kalian coba, kalian enggak akan tahu gitu kan. Iya. Oke kalau gitu terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Dan untuk soal.bola.com dan juga bola neters. Itu dia tadi wawancara saya bersama dengan Fossluna. Dan kalau gitu sekian dari saya Ikri Widya. Sampai jumpa. Daaah. Sampai.